Oke teman-teman ketemu lagi dengan saya WD teknisi kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV LG dengan kerusakan tidak ada suara dan TV LG ini ukurannya 43in Oke coba kita akan lihat untuk tipenya Nah itu dia tipenya Oke teman-teman coba kita akan colokkan kabelnya Oke kabelnya sudah dicolokkan Oke nah ini tipenya sudah hidup Oke sebentar coba saya akan masuk ke mode USB Nah teman-teman bisa lihat untuk suaranya tidak ada ya teman-teman Oke coba saya akan fullkan volumenya Nah ini volume 24 kita naikkan sampai 100 Nah pada level 100 pun tidak ada suara sama sekali Oke teman-teman langsung saja kita akan bongkar TV nya Oke ini akan kita buka terlebih dahulu Oke teman-teman nah ini bentuk belakangnya sudah dibuka Nah jadi seperti ini daleman TV LG 43in Untuk kerusakan seperti ini saya akan mengecek untuk bagian power amplifier nya Nah ini dia bagian power amplifier nya Dan tidak lupa juga untuk mengecek speaker nya kiri dan kanan nya Oke teman-teman sekarang kita akan cek untuk bagian power amplifier nya Dan juga speaker nya Nah terlebih dahulu disini saya akan mengecek untuk speaker nya Jadi ini dia kabel speaker nya Kita akan cek dulu speaker nya Apakah speaker nya masih bagus atau tidak Oke sekarang kita akan lepas dulu kabel nya Ini kita tinggal tarik saja ya teman-teman Nah ini dia speaker nya Oke sebentar coba saya akan ambil avometer Dan disini saya memakai avometer analog Saya pakai skala Kali 1 Kita akan cek speaker nya Nah kalau ada seperti suara kompresan Berarti speaker nya masih bagus Oke sebentar nah ini Oke nah ini kok tidak ada resistansi ya teman-teman Oke nah ini sepertinya speaker nya rusak ya teman-teman Oke sebentar coba saya pastikan lagi Saya pakai skala kali 1k Nah ternyata Nah ternyata benar ya teman-teman Ternyata speaker ini rusak Jadi rusaknya putus Oke coba kita akan cek speaker yang sebelah kiri Nah kalau TV ini sebenarnya stereo Berarti kalau tidak ada suara sama sekali Kemungkinan speaker yang di kirinya juga rusak ya teman-teman Oke nah ini sepertinya rusak ya teman-teman Oke coba saya pastikan lagi Nah ternyata Nah ternyata ini benar-benar putus ya teman-teman Jadi speaker nya ini putus Kedua-duanya putus Nah ini speaker nya 6 ohm 5 watt Dan maksimal 8 watt Oke teman-teman Nah coba saya akan carikan penggantinya Oke teman-teman Nah ini kebetulan saya ada penggantinya Jadi ini saya dapat dari cabutan Dan ini sama persis ya teman-teman Nah jadi speaker ini sama persis Jadi kita tinggal memasangnya saja Tanpa perlu memodifikasinya Oke teman-teman langsung saja kita akan pasang speaker nya Oke teman-teman Nah ini speaker nya sudah dipasang Oke sekarang kita akan testing kembali Kita colokkan kabel nya Oke sebentar Nah ini listrik nya anjok aja teman-teman Oke teman-teman Nah ini listrik nya sudah kembali hidup Oke teman-teman sekarang saya akan colokkan kabel nya Dan disini saya akan masuk ke mode USB Oke sebentar Oke nah teman-teman bisa dengar Untuk suaranya sudah kembali normal ya teman-teman Bahkan jika angin bertiup dan ranting berderap Dia segera mencari lubang untuk sembunyi Karena itu semua hewan kecil mengolok-oloknya Oke nah tuh teman-teman bisa dengar Untuk suaranya sudah kembali normal Oke teman-teman nah ini tv nya sudah selesai diperbaiki Tinggal dihutup dan dirapikan Nah ini dia speaker nya yang rusak Oke teman-teman nah bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Saya tidak henti-hentinya untuk mengucapkan terima kasih banyak Atas supportnya ya teman-teman Oke teman-teman nah ini tv nya akan saya tutup dan rapikan saja Oke teman-teman nah ini tv nya sudah saya tutup dan saya rapikan Oke teman-teman nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman Oke teman-teman sekian video dari saya Semoga sangat bermanfaat Dan terima kasih Sampai jumpa